Hai Sobat Kicomania berjumpa lagi dengan channel YouTube saya Brother channel konten kita kali ini saya akan memberikan edukasi buat teman-teman bagaimana caranya supaya indukan burung meraih batu kita yang betina usianya sedang dorong ekor ya usia lima bulan jalan enam bulan itu bisa langsung matang setelurnya sehingga waktu kita lepaskan ke dalam kandang tenak itu bisa langsung bertelur tidak perlu lagi menunggu setelurnya ini matang ya yang bisa berakibat betina kita ini bisa berlemak teman-teman kalau dia sudah lebih dari satu bulan di dalam kandang tenak karena pemberian pakan off extra pudding yang terlalu berlebihan apalagi usia yang tujuh bulan ini nantinya kalau betina-betina saya ini sudah dorong ekor ini masih proses adaptasi ya Nah kalau sudah kita terapi yang nanti saya jelaskan buat kalian semua ini nantinya enggak perlu lagi kita menunggu lama teman-temannya paling lama itu dua minggu dia bisa langsung yang namanya bertelur Nah bagaimana triknya yang paling paten ya karena ini yang ada bertanya melalui ya WhatsApp saya Bang buat cara yang paling paten paling cepat ya untuk burung betina kita memang trik yang yang saya gunakan ini ada yang sederhana ada yang cara ribet teman-temannya nah ini cara ribetnya teman-temannya cara ribet tetapi sangat efektif dan manjur sekali untuk setiap burung murai batu kita yang betina warna hitam mengkilat warna dop atau juga warnanya yang dan kelabu ya Napa saja triknya nanti saya akan jelaskan buat kalian semua Oke teman-teman saya tunjukkan pakan ekstra pudingnya ya untuk burung murai batu kita yang sedang dorong ekor ini yang betina ya dan juga jantannya ya jadi ini ini adalah jangkrik teman-temannya ini jangkrik dikasihkan daun mengkudu gudu yang muda kira-kira dan mengkudunya ini sekitar tiga helai saja ya tiga helai dan cacing ini ini nantinya kita berikan juga untuk burung murai batu kita ya dan juga ini kan ciri nah bagaimana pengaplikasiannya untuk burung murai batu kita menggunakan pakan ekstra puding yang di depan kita ini yang pertama teman-teman cara pertama ya caranya itu waktu misalkan pagi harinya ya burung murai batu kita kita keluarkan ya kita keluarkan dari rumah dan setelah itu burung kita yang jantan dan betina ini jangan kita jemur ya kita hanya mengeluarkan betina dan jantan ini dari luar rumah kita hanya untuk pemberian pakan ya nah pemberian pakan yang awal mulanya apa teman-teman awal mulanya kita berikan dia jangkrik dulu ya jangkrik yang sudah kita berikan dan mengkudu ini tentu saja harus kita diamkan teman-temannya kita diamkan kira-kira satu sampai dua jam supaya perut jangkrik jangkrik ini terisi sehingga nanti waktu dimakan oleh betina kita itu hasilnya itu lebih maksimal jadi tidak kosong perutnya teman-temannya dan juga untuk burung murai batu kita yang kita keluarkan dari rumah ini mau kita kasih makan ini kita bisa berikan dia pakan dari jam 9 teman-temannya atau jam 8 itu bebas sesuaikan saja kebiasaan teman-teman ya dan ingat burung murai batu kita yang jantan dan betina ini posisi dia sedang dorong ekor jadi tidak perlu kita yang namanya kita jemur ya ataupun juga kita mandikan burung murai batu teman-teman yang sedang dorong ekor ini tapi khusus kita masukkan ke dalam pandang tenak baik itu jantan dan betinanya kalau saya itu saat seminggu itu cuma mandi satu sampai dua kali saja teman-temannya itu perawatan saya teman-teman supaya apa supaya birahinya itu naik hasil pemberian pakan ekstra puding dan juga burung kita ini tidak kita mandikan itu lebih cepat karena posisi dorong ekor untuk jantan dan betina ini ini tidak boleh kita jemur teman-temannya nah nanti bisa berpengaruh oleh ekornya nanti ekornya itu bisa cepat kering walaupun sedang sedang dorong ekor teman-temannya karena proses penyemuran ini ini bisa mengambat pertumbuhan ekor ini sendiri ya jadi lebih baik tidak usah kita lakukan proses penyemuran tetapi kita ganti dengan cara tidak usah kita mandikan teman-temannya jadi seperti itu ya supaya badannya ini tetap naik birahinya ya karena ya tentu saja kita timpa dia pakan ekstra puding dan juga tidak kita mandikan suhu badannya ini pasti akan menaik-menaiknya suhu badan ini otomatis birahinya pasti naik nanti teman-teman ya jadi itu kuncinya nah kita lanjut lagi pemberian pakan jangkrik ini teman-teman bisa kita berikan sekitar 10 ekor saja ya 10 ekor saja untuk jantan dan betinanya nah setelah hampir habis atau bisa kita barengkan saja pakan ekor lainnya ini bisa kita gunakan ikan ciri atau cacing teman-temannya begitu terus polanya ya Nah untuk sore harinya itu sama saja kita berikan ini lagi pola pakannya jadi ini saja kita berikan dan pakannya teman-teman nantinya burung merawat itu kita tuh lebih cepat ya Nah untuk cacingnya teman-teman bisa berikan sekitar lima ekor saja ya pagi dan sore hari dan juga ikan ciri ini sekitar paling banyak itu 15 ekor atau 10 ekor saja ya Nah perlu diingat teman-teman untuk burung-burung muda tidak perlu kita yang namanya berikan dia vitamin ya karena vitamin ini bisa mengganggu sistem reproduksi dia belum saatnya untuk burung-burung betina yang usianya lima jalan enam bulan itu kita berikan dia vitamin ekstrimulant ataupun BP based blending ini bisa berakibat fatal nantinya betina kita ini bisa stres untuk kedepannya teman-temannya dan akhirnya betina kita ini nantinya bisa buang telur ataupun nelurnya itu di bawah teman-temannya karena penggunaan vitamin di saat usianya masih muda ya ini efek kedepannya kalau kita pemberian vitamin untuk burung murai batu kita yang masih muda sekitar umur 5-6 bulan ya karena ini sudah saya alami teman-temannya makanya itu tidak pernah saya anjurkan untuk betina-betina yang dorong ekor yang usianya 5-6 bulan itu menggunakan vitamin kita gunakan yang dia akan alami dulu teman-temannya tapi kalau teman-teman mau memaksa menggunakan vitamin ya silahkan saja ya saya hanya menganjurkan saja berdasarkan pengalaman yang pernah saya alami ya efeknya kedepannya itu sangat jelek sekali untuk burung murai batu kita yang usianya masih muda memang usianya apa namanya produksinya teman-temannya produksinya itu bisa dibilang ya lancar untuk awalnya tetapi untuk produksi yang kedua tiga dan selanjutnya ini bisa berbahaya teman-temannya tentu saja dia tidak konsisten nantinya stresnya tuh stresnya itu sudah tinggi sekali teman-teman karena penggunaan vitamin ini di saat usia yang muda beda kalau dia usianya sudah 7 bulan ke atas itu enggak masalah kita menggunakan vitamin enggak masalah karena memang sistem organ organ reproduksi dia itu memang sudah siap teman-temannya sudah siap berbeda dia dengan usia yang 5-6 bulan ini jangan kita berikan dia vitamin ya jadi pola pakannya ini hanya jangkrik yang dikasihkan mengkudu cacing dan juga ikan ciri ini ya asalkan teman-teman konsisten pemberian pakan ini terus selama burung ini sudah selesai dorong ekornya ya teman-temannya tetap kita harus berikan ini terus ya nah bedanya begitu dia sudah selesai namanya dorong ekor tentu saja kita lakukan proses penjemuran teman-temannya setelah kita lakukan namanya proses penjemuran barulah kita masukkan ke dalam pandang tenang karena itu sangat wajib teman-temannya misalkan burung murai batu saya ini usianya sudah jalan 7 bulan sudah selesai dorong dan ekornya ini kita jemur dulu sebelum kita masukkan dengan tenang ya ini perlu teman-teman pahami walaupun teman-teman sudah lakukan proses terapi ini dan ternyata betina kita itu sudah leper begitu dia usianya 6 bulan lebih baik teman-teman jangan langsung masukkan ke dalam kanang tenang bisa teman-teman lakukan proses penjemuran karena penjemuran itu adalah syarat wajib sebelum burung murai batu kita masuk ke dalam kanang tenang nah lanjutannya seperti apa ini saya akan buatkan kembali videonya setelah burung-burung murai batu saya yang calon pastor ini sudah berusia 6 bulan teman-teman ya 6 jalan 7 bulan nanti saya akan buatkan video lanjutannya seperti apa dan juga hasilnya setelah kita terapkan terapi seperti ini ya dari awal masuk kandang tenangnya dan juga proses pakannya seperti apa sampai dia panen saya akan update buat kalian semua khusus 4 pasang betina dan jantan saya ini teman-teman ya nantinya begitu dia usianya sudah 7 bulan bagaimana cirinya kalau sudah benar-benar siap bertelur ya sehingga nanti waktu dirayu jantannya waktu umur betina ini selesai dolong ekor 7 bulan itu bisa langsung dikahwini sama jantannya ya karena patokan kita itu harus lihat kondisi perutnya ya apakah betina ini sudah siap dikahwinkan atau belum ya karena ada dua macam teman-teman ya yang pertama betina ini bisa birahi saja yang kedua memang sudah memang benar-benar mau dikahwini sama jantannya nah untuk ciri-ciri pastinya betina-betina kita sudah siap bertelur sekitar umur 7 bulan nanti saya akan tunjukkan buat kalian semua oke teman-temannya betina ini sudah saya tangkap ya saya akan perlihatkan buat kalian gimana ciri-ciri pastinya betina sudah mau bertelur ya walaupun usianya sudah sedang dorong ekor usia 5 jalan 6 bulan ya nih sedang dorong ekor teman-teman ya dan ini burung muda bukan burung tua lihat sendiri teman-temannya nih kakinya nih kakinya masih muda sekali belum ada sticknya ya usianya 5 bulan dan kita saya lihat kan buat kalian semua nih teman-temannya lihat ya lihat di bagian perutnya teman-teman ini sudah rata ini teman-temannya ini sudah rata ya karena pemberian dari tiga pakan ekstra puding tadi ya jangkrik yang dikasihkan mengkudu ikan ciri dan juga cacing secara konsisten begitu terus sampai burung ini selesai dorong ekornya teman-temannya mudah-mudahan ini cepat ngisi ya nih cepat ngisi sekali teman-temannya tapi memang cara ini lebih ribet temen-temannya lebih ribet ya karena ada teman-teman yang enggak yang enggak gunakan ikan ciri ya Nah kalau teman-teman enggak ada ikan ciri di tempat temen-temen ya atau sulit sekali mencari ikan ciri bisa ganti menggunakan minyak ikan ya tapi kalau ada ikan ciri teman-teman gunakan ya jangan enggak teman-teman gunakan ya beda sekali teman-temannya perbandingannya beda sekali walaupun sudah kita gunakan minyak ikan dengan menggunakan ikan ciri itu hasil akhirnya itu beda teman-temannya itu hasilnya beda ya tapi bebas kalau memang kepepet enggak ada apa boleh buat teman-temannya kita gunakan minyak ikan ya saran saya minyak ikan yang teman-teman gunakan berikan yang sedikit bermerek ya atau ternama jangan benar-benar minyak ikan curah teman-temannya karena kandungan omega-3 dan gizi yang lainnya itu berbeda protein dan segala macamnya teman-temannya nih ya ini saya perlihatkan buat kalian semua nih ulat birunya ulat jadinya ini sudah ada padahal usianya ya masih lima jalan enam bulan ya begini semua betina-betina saya teman-temannya yang ketiga betina yang lainnya juga sama ya sama seperti ini dan ini sudah saya potong bulu di sekitar duburnya biar enggak susah lagi dan juga teman-teman bisa lihat secara jelas ya betina ini nah ini nanti saya akan lepaskan ke dalam karena tena begitu usianya sudah 7 bulan tetapi harus kita jemur dulu betina dan jantan ini kalau dia sudah selesai dorong ekornya supaya hasilnya maksimal nah bagaimana kelanjutan videonya teman-teman untuk burung ini ini nantikan saja ya pastinya saya update buat kalian semua ya dan buat teman-teman teman-teman jangan penasaran lagi ya ini sudah saya buatkan secara lengkapnya secara ribetnya teman-temannya karena kalau kemarin itu memang sederhana saja saya berikan karena saya takut ibarat kata tuh membuat teman-teman itu tuh ah ribet sekali lah banyak macam sekali lah ya tapi memang ada yang butuh ya begitu ada yang butuh ya saya keluarkan teman-temannya kayak gitu ya tapi saya pikirkan juga ya ibarat kata itu jangan sampai teman-teman itu hanya sibuk mengurusi burung ini saja ya kita banyak kegiatan lainnya jadi seperti itu saja tiga pola pakan itu saja yang kita berikan setiap harinya sampai dia selesai dokor mudah-mudahan dia bisa langsung bertelur tidak ada namanya buang telur makan telur begitu dia usianya sudah 7 bulan teman-temannya jadi langsung pleng ibarat kata langsung biawai merawat anakannya sampai anakannya itu lolos selesi alam teman-temannya nggak ada lagi ceritanya indukan buang anakan untuk pertama kalinya telur zong waktu perdana buang telur ataupun kekurang kaksium telurnya teman-temannya bisa kita atasi semuanya asalkan perawatan buat calon indukan burung murai batu kita sudah kita terapkan di saat usianya lima jalan enam bulan oke teman-temannya mungkin sekian dulu video kita kali ini semoga bermanfaat buat kalian semua khususnya peternak burung murai batu seluruh nusantara salam kicau mania